Bismillah Islami Montessori Material yang kedua kita akan melakukan eksperimen kapilarisasi Alat dan bahannya ada sawi putih Air Gelas bening Atau teman-teman bisa memakai gelas air mineral Gunting dan pewarna makanan Teman-teman perhatikan ustazah ya caranya Yang pertama sawi putih kita gunting bagian bawahnya Dua tuang air ke dalam masing-masing gelas kira-kira seperempat ya Kemudian tambahkan pewarna makanan Teman-teman disini kita membutuhkan warna yang pekat Jadi menuang pewarnanya boleh banyak ya Jangan lupa diaduk ya agar pewarnanya tercampur dengan merata Tiga Masukkan sawi putih ke dalam gelas yang sudah berisi air berwarna Kemudian diamkan beberapa jam Dan amati apa ya yang terjadi Nah teman-teman ini hasilnya setelah ustazah menunggu kurang lebih 2 jam Oke sekarang kita amati bersama ya Air berwarna hijau akan naik mulai dari bawah sampai bagian atas sawi putih Sehingga warna sawi putih berubah menjadi hijau Sebaliknya air yang berwarna biru akan naik mulai dari bawah sampai ke bagian atas sawi putih Sehingga sawi putih berubah menjadi biru Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena air mempunyai sifat kapilaritas Yaitu peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui pembulu atau celah kecil Yang berarti air dapat meresap melalui celah-celah kecil yang ada pada sawi putih Nah tugas teman-teman silahkan mencoba melakukan eksperimen ketika malam hari atau pagi hari Kemudian hasilnya ceritakan ke ustazah ya Semoga dimudahkan Allah Jazakumullahu khairan Sampai jumpa di video selanjutnya